lo tau lah harga sepeda ini berapa? Moge 155 NMAX kalah 58 juta sepeda begini doang made in mana? Spanyol lo jual ini? ready stock? ready stock 58 juta made in Spain gila ya temen-temen, sekarang gue lagi di daerah Purwokerto dan disini ada seorang entrepreneur muda kembar, kembar loh dia dan gue akan melangsungkan kerjasama dengan mereka umurnya juga gak terpaut jauh sama gue ternyata jadi kita kenalan dulu aja ini orangnya nih tuh, ayo kita ngobrol-ngobrol sebentar ini bentar-bentar, karena kembar Henry Hendra is, satu aja udah cuan apalagi dua, jadi auto cuan kalau punya dua bokapnya hoki loh bikinnya gimana itu? oke, sekarang di sebelah gue ada dua orang nih Henry dan Hendra, gue ke Hendra dulu karena rupanya A ayo sini dulu, udah berapa lama menekunin bisnis otomotif? kalau saya kebetulan ini dari orang tua kan memang sudah bisnis otomotif jadi kalau dari bapak itu sudah dari tahun 1982 1982, berdiri semenjak 1982 gak capek itu berdiri terus ya akhirnya sekarang diturunin ke anak iya, saya mulai join bantu bapak di tahun 2007 jualan apa, nantin bapak itu jualan apa? pertama kita mulai dari mobil bekas sih awalnya di mobil bekas, iya masih sampai sekarang mobil bekasnya, kita masih jalan terus di tahun 2009 kita mulai tambah satu bidang bisnis baru di sepeda motor oke, gitu jadi namanya pakai nama Joko Motorsport eh, Motor Group, betul, betul, betul Joko itu siapa? Joko itu nama bapak ya oh, nama bapak namanya Indonesia banget Indonesia banget ya Joko Motor ya gak apa-apa, bangga beli dimana di Joko Bu Joko, Reter Ngoas S biasanya kan gitu, sekarang gak? Bu Joko ada motor di engine loh ini jualannya sekarang oke, itu dari versinya Hendra berarti udah kurang lebih berapa tahun jadi megangnya bener? 2007, berarti sudah 13 tahun ya 13 tahun, bikin cuan nah sekarang kita ke kembarannya eh, yang lahir duluan siapa? sesuai abjad, A dulu baru I, oke sekarang kita ke adeknya yang beda beberapa jam, Henry jadi, lu sama ke Hendra, apa dia cuan bantu-bantu aja atau bisnisnya beda? oke, kalau gua ngebantu di motor itu dari 2009 2009, berarti Hendra duluan ya? Hendra dulu, karena waktu itu gua sempet kerja juga di Jakarta 2 tahun, habis itu balik ke sini karena dia suruh megang mobil sama motor lama-lama gak gua handle nih akhirnya dia pegang mobilnya gua pegang motornya gua pegang motornya, nah sekarang motor itu sendiri, lu sebagai importer umum untuk produk SM Sport, SM Sport iklan kan? iyalah gua udah jualan ini motor dan gua pengen kesininya ketemuin orang ya, gua pikir tadi gua WA dia tuh om awalnya, gua pikir ini pasti bapak-bapak nih ya kan? ternyata bedanya setahun doang sama gua jadi, anak muda sekarang memang jamannya angkatan-angkatan gua yang auto cuan jadi lu sekarang sebagai importer umum main dealer untuk produk-produk SM dan SMY SYM SYM dan sekarang kita akan kerja sama sama SAC bener-bener jadi, planningnya apa aja yang pertama kita akan custom motor dulu karena SAC adalah ringkel modifikasi dan kita kerjaannya modif, baru habis itu berbisnis, jadi kita modif dulu motornya baru kita bisnis gua sengaja retang kesini, memang tadi meeting aja sekalian bikin content vlog memperkenalkan 2 kembar-kembara ini yang katanya pengen bikin YouTube channel otomotif kembar bener kan? lucu juga sih gua subscribe nanti kalo lu bikin jadi kembar dari Purwokerto harus diberaniin nih jadi, intinya adalah sekarang sudah resmi dan sah ditandai oleh pelakat, pelakatnya mana? oke, thank you street art custom authorized dealer SM sport Joko Motor Group jadi, kalo kalian pengen beli motor ini ya ini, ya ini itu bisa ke street art kasem di kota depo gua, langsung di kasem bisa, bener kan? bener-bener jelas sekarang kita menikmati hari ini di Purwokerto dulu sambilan bareng dengan saudara kembar yang auto cuan ada sepeda sepeda listrik beneran sepeda karena ada pedalnya tapi juga ada ada di kota depan ada power listrik itu wooo yang meninjem yang bawa keluar cuman helmnya gak ada nanti dihujat temennya bikin jadi kita main disini aja nah ini ini showroom showroomnya punya si Hendra dan Hendry Hendra dan Hendry main jual-jualan main jual-jualan mobil jual-jualan motor main mobil gue bekas itu stok-stok unit motornya tuh terus ada banyak unit mobil bekasnya juga ada di depan ada bengkelnya nanti kita lihat ke belakang bengkelnya kayak apa Hendry lagi di atas dulu lagi ngitung cuan dia hari ini berapa lo tau gak harga sepeda ini berapa? Moge 155 NMAX kalah ini ini berapa bro? ha? 58 juta sepeda begini doang made in mana? Spanyol lu jual ini? ready stock ready stock 58 juta made in Spain gila 2 bromtom berapa? 50an lah 50an 60 sama lah ya setara sama nih cuman versi malesnya ya cuman ini ada mesinnya ini versi malesnya bromtom ya nah ini ada helm gua pinjem itu oh ini tempat dudukan speedometer dudukan speedometernya ini kunci oke ada kunci raya guncanya ada microphone terus jadi deh speedometer kok gitu? lumayan ini handphonenya harus pake ini handphone apa? iphone nih iphone berapa? iphone 11 iphone 11 lumayan beli ini dapet iphone 11 kita bawa kabur ke depok harus iphone 11 harus iphone 11? engga handphone apa? android bisa ios bisa oh bisa oh yang punya xiaomi bisa enang aja beli makannya penceng loh penceng 50 juta coy tapi keren sih 50 50 km per jam bisa sampai 50 km per jam yaa lumayan buat sepeda tapi keren ya beli lah beli? beli pukul 1 dapet iphone warnanya banyak hijau abu-abu warren hijau abu-abu warren nah yuk kita sini yuk nih oke nah ini ini kalau yang ini mainannya si hendra nih jual beli mobil bekas berbagai tipe mobil lah nah di belakang juga ada bengkel bengkelnya si hendra dan hendra jadi hendra 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 divisi roda 2 nya di pegang sama hendra anak-anak muda juga sih hendra nah kita lihat lagi ke dalam yuk nah teman-teman di samping gua ada sepeda listrik bukan motor listrik sepeda listrik yang lagi hits di espanyola espanyol merknya refo ini memang made in spanyol ini dijual Gue baru nanya harganya dan gue Gak kaget dulu guys Harganya sekitar 50 sampai 50 Bro 50 berapa ini? 58 juta Kalo kata yang jual Harganya 58 juta Ini kondisi baru Dan gue pengen tau sepeda apa sih Harga kalau 58 juta Ya kan Nah kalo kalian liat Instagramnya cek aja dulu Rayvolt Gue kasih linknya di bawah supaya kalian tau Sepeda ini kayak gimana Frame-nya style-style kayak lowrider gitu Saddle-nya kayak saddle sepeda hompel Hand grip-nya lighter Terus dibungkus dengan kuningan Sampingnya Hand stang-nya Stang-stang model-model sepeda Terus shock-nya depan rigid Tapi dibungkus kulit Dan ini seolah-olah tanky padahal kosong Ada compartment Oh iya ini compartment Ini buat naro-naro Agak susah sih bukannya Ini buat naro-naro Semacam chargerannya Ini supaya gak sakit Lo orang punya Barang lo supaya tidak sakit Iya betul sekali Yes Iya bener Dapet giniannya Terus padahal gini Dapet tool kit Tool kitnya lucu sekali Saddle care Petul kit Terus dapet Oh disebelah sananya ada controller Karena ini juga menggunakan tenaga listrik Belakangan kompartment Sebelah kiri ada controller Di sini Ini baterai Ini baterainya Nah model Penggeraknya ya Kalau menggunakan listrik Dia hub langsung Jari-jari Ini ringnya tertulis ring Ring 24 Di bagian belakang Ukurannya 3.0 Depannya juga sama Ukurannya sama Nah depan belakang displaynya cakram Tapi cakram sepeda Cakram sepeda Di sini juga ada pedal Kalau tenaganya habis Kita bisa Untuk Meng-glash Sepedanya Nah Ini juga ada Lampu ya Ini ada lampu Buat on Dan lampu belakang Gue ada di posisi saddle LED Belakang depan belakang LED Belakang juga rem cakram Oke Gue ulas Untuk sepeda seperti ini Ini memang high class bike E-bike Tapi kalau gue Impresi gue Untuk melihat ini Adalah material buildnya Gila keren Detail banget Logo-logonya Rifle Material letternya juga Bagus Ininya Saddlenya Desainnya Krom-kromannya bagus Hard krom Chapnya Powder coating Dan material saddlenya Juga Bagus gitu Bukan yang Ecek-ecek Hand gripnya juga nyaman Dipegang Klaksonnya Model-model klakson Sepeda standar Ada sparkboard belakang Ya standar ke sepeda ya Ada sparkboard depan Dan style Mengendarainya Seperti ini Ada tempat speedometer Nah tempat speedometer ini Menggunakan handphone Jadi dia kayak di GI gitu Di GI Osmo Indikatornya ada disitu Lo download dulu Aplikasinya Kemudian di setting Speed mode Sepeda ini bisa sampai 70 km per jam Katanya Atau 50 Material buildnya juga keren Harga 58 juta Beli gak Beli Ya kita lihat aja nanti Tiba-tiba udah ada di Depok aja Ya gak Itu aja dukung terus modifikasi Di Indonesia Jangan pernah buang sama sembarangan Jauhin narkobas Serta pornografi Dan jangan pernah duduk Kita lalu cokok Gua Rindra Perkasa Bye I just need this to believe I don't need no fairy tale You don't need to kill a dragon for me I don't need no fairy tale Let's go Terima kasih Terima kasih telah menonton